ini berjakarta ya mas bedanya sama lokalnya apa mas rasa mas rasanya ya tapi untuk toppingnya Assalamualaikum guys balik lagi sama gue Hendri di channel Raja rasa rajanya penikmat rasa pagi bro masih adisi PPKM jadi kali ini gue masih di Salatiga dan gue dapat rekomendasi katanya suruh nyobain bubur yang sangat recommended di sini ya ini setelnya buburnya bubur Jakarta bubur Jakartanan jadi mungkin beda dengan bubur yang daerah sini guys ya karena masih PPKM ini nanti kita akan beli terus kita akan review lagi di cost guys bagi kalian yang penasaran seperti apa rasanya dan seperti apa nyajanya ikutin terus vlog ini guys oh ya bagi kalian yang baru menonton video ini atau baru bergabung di channel ini langsung aja nih klik tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman dan bagi kalian yang punya rekomendasi kuliner dimanapun berada langsung aja tulis di kolom komentar dan bagi kalian suka dengan video ini silahkan like dan bagi yang tidak suka silahkan dislike Oke tak perlu banyak cincong langsung aja yuk kita cus kesana wuuu Bu Bu Pasgi Bu Sudah lama jualan Bang? Sudah lama jualan disini? Sudah. Berapa tahun Bang? 5 tahun. 5 tahun? Di sini aja apa pida-pida? Di sini aja. Di sini aja? Iya. Ini masih di Jakarta? Di Jakarta. Oh gitu aja Bang, coba lihat. Ini ada apa aja Bang? Ada tuku, tuku, tuku. Oh ini podimennya ini ya? Ini cakwe? Cakwe. Itu? Bele. Bele. Tawang. Tari udah dikasih semua ya? Iya. Oh. Cuman ini aja? Artinya habis. Oh artinya habis. Ini berapaan sate? 2 ribuan. 2 ribuan? Wah murah ya. Kalau yang khusus? Oh yang ini? Ini 6 ribuan. Ini buka tiap hari mas? Tiap hari. Tiap hari di sini ya berarti ya? Iya. Jadi jam berapa mas bukanya mas? Jam 5. Jam 5 tutupnya biasanya habis? Gak mesti mas. Gak mesti. Bajang 11. Bajang 11 ya. Ramai terus ya mas ya? Alhamdulillah. Mas ini satu prosi harga berapa mas? 8 ribuan. 8 ribuan? Cuman satu anu ya? Satu bubur ini ya? Kalau satu paket komplet sama sate itu 10 ribu ya satunya? Iya. Ini berarti kalau paling ramainya hari Minggu ya mas? Tiap hari kayak gini mas? Tiap hari mas. Tiap hari ya? Mas ini biasanya paling ramai berapa ratus mas? Berapa? Berapa porsi mas? Gak ngitung mas. Gak ngitung mas. Gak ngitung ya? 100 ada ya? Tentu mas. Oh lebih ya? 200 mungkin ada ya mas ya? 200 mungkin ada ya mas ya? Lebih mas? Lebih mas? Lebih guys 200 porsi guys. Nah sekarang kita cobain guys. Wow. Ini kita coba yang originalnya dulu belum dikasih apa-apa guys. Dari buburnya sama toppingnya aja. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan bro. Nah ini buburnya aja udah enak guys. Jadi buburnya aja udah enak rasanya. Terus ditambah toppingnya juga rasanya jadi komplit gitu guys. Ini coba kita kasih topping-topingan. Let's go. Bismillah. Buburnya gurih ketambah manis dari kecapnya. Wah. Ngetam ini. Sekarang kita kasih kuahnya, kuah yang kuning. Nah ini yang sudah dikasih kuahnya dikit guys. Kita cobain. Ini by the way. Saya makannya ini buburnya nggak diaduk ya guys. Cuman gini aja. Terus dimakan. Karena kurang suka kalau diaduk. Tapi terserah sih. Jika kalian suka diaduk, bisa diaduk. Kalau ini saya nggak diaduk guys. Let's go. Bismillah. Hmm. Nah. Berasa banget sih kuahnya. Kaldunya. Rempahnya kuat guys. Mirip-mirip sama kawafor tapi ada sedikit rasa kare-karenya gitu guys. Tapi ini ketambahan buburnya yang sudah ada rasanya gurih. Tambah kuahnya sama kecapnya tadi. Bener-bener rasa yang komplet guys. Jadi padu antara tiga rasa gurih, berempah sama manis. Kita coba satenya. Ini aku ambil sati yang telur puyuh. Tadi masih ada sati khusus sama sati hati. Tapi yang sati hati habis guys. let's go bismillah satenya itu dimasak sama kuah kuahnya yang kuning orang-orangnya ini kuning cuman ini mungkin bagian yang terakhir jadi rasanya itu sedikit asin let's go akhirnya kalau makan bubur itu paling enak ada rasa kuah-kuahnya jadi nyemek-nyemek kuah gitu tadi kata abangnya bedanya jauh sama lokalan buurnya di toppingnya sama rasanya kalau rasanya memang agak beda orang-orang lokal itu cenderung kemanis tapi ada sedikit juga yang buruk sih cuman setelahnya Jakarta itu kan asin cuman kalau di masalah topping ini gak ada bedanya sih menurut aku ada bedanya cuman size-nya aja yang kecil-kecil kayak potongan cakwe-nya itu terlalu kecil let's go oke guys itu tadi videonya terima kasih sudah menonton jika kalian suka jangan lupa buat like dan share ke teman-teman kalian semuanya dan pastikan buat kalian semua sudah subscribe nyalakan lonceng notifikasinya dan jika kalian punya rekomendasi kuliah dimanapun berada langsung aja tulis di kolom komentar dan kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lidah bener selamat menikmati selamat menikmati